Kita beralih ke informasi nilai tukar pemirsa di mana kursus rupiah terkoreksi di hadapan dolar Amerika Serikat di pertengahan perdagangan Rabu Siang. Padahal rupiah sempat menguat selama 3 hari beruntun dan dolar Amerika Serikat sedang melebah di pasar spot. Dikutip dari berbagai sumber, rupiah terkoreksi pada pembukaan perdagangan hari ini di 0,07% di 14.860 rupiah per dolar Amerika. Sayangnya rupiah terkoreksi lebih tajam di 0,15% menjadi 14.873 rupiah per dolar Amerika di Rabu Siang. Pelemahan rupiah terjadi ketika indeks dolar Amerika di pasar spot terkoreksi di 0,09% ke posisi 106,27. Secara fundamental, investor masih menunggu rilis data inflasi Amerika per Juli 2022 yang dicadwalkan akan dirilis pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Para ahli mempredisikan bahwa penurunan harga komunitas secara luas dapat menurunkan angka inflasi dan mengembalikan risk appetite investor untuk aset berisiko, tapi berpeluang menekan laju dolar Amerika selanjutnya. Konsensus yang dihimpun Trading Economic dan Reuters mempredisikan angka inflasi Amerika Juli 2022 akan berada di 8,7% secara year on year. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika selanjutnya di 14.858 rupiah, euro di 15.169 rupiah, Paul Serling di 17.931 rupiah, dan di Jepang di 110,01 rupiah.